Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel gue Hidayat Nur Dan hari ini gue mau share Step-step waktu gue bikin Apa namanya ya Baju brokets itu ya Kemarin gue bikin video tuh tentang Apa namanya Usaha baju muslim, kurta anak sama kurta dewasa ya Nah Ini adalah step-step dimana gue Mulai langkah-langkahnya Untuk sampai punya satu brand Dari mulai gue dateng Ke tempat bahan, beli bahan Sampai ngejahit dan sampai akhir ngejual Kayak gitu, oke simak terus ya Ini gue lagi di Bestman Giant Eh, Bestman Revo Gue pengen ke Fancy Yang lo pada tau lah, kalo orang-orang bekas pasti tau lah Beli bahan di bekas itu, di mall itu Di Revo, dan itu Nama tokonya Fancy Dan itu lumayan murah ya Nah ini dia tokonya Fancy Tekstil Di Revo, lantai ini gue Bisa kita lihat Banyak banget Model-model bahan dan motif-motif Yuk, yuk, yuk Yang lagi gue catet Ini adalah Bahan kartun Madina Dan ini Semeternya 24 ribu ya teman-teman Saat Ramadan Tuh, lihat tuh Ini adalah kartun Madina Yang warna Ungu Coklat, coklat Tuh, sono banyak banget bahan-bahannya Dan lo bisa berkunjung langsung kesini aja Lihat-lihat Harga juga lumayan miring sih Daripada kita ke Tanabang Jauh juga gitu Dan Ini kan belinya masih meteran ya Gue belum beli gulungan Nah ini yang coklat nih Coklat, ini hijau, Tosca Ini gitu teman-teman Nah ini adalah struknya Dan gue akan pulang langsung Biar langsung gue bawa ke tukang jahit Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Nah ini gue lagi tukang jahit Lagi bikin-bikin polanya Gambar-gambar Dan ngasih instruksi yang tepat Biar enggak banyak kesalahan Sampai jumpa lagi Ya ini adalah proses gue QC-in barang-barangnya Bunda-bundanya Bunda-bundanya keluar-keluar Terus dipet-lipetin lagi Sesuai ukuran Yang akan gue Pasang di kerdus Kadang kan gue akan Taruh di kerdus Kotak gitu ya Spesial gitu Terus gue strikah-strikahin Biar bentuknya Rapi Dan Sesuai lah Nah kayak gini ya Akhirnya Mantap kan Yoi Dan ini ada Ada 8 lusin YOK Abis jumatan Packing-packing Pesenan YOK Ini stoknya tinggal segini Yang green Yang mocha tinggal 2 Yang biru Masih ada 4 5 Yang brown Ada 6 lagi Oke Mantap 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 Nah jadi gitu Temen-temen Videonya Ya singkat sih Ya mungkin gak sampai Ngasih lihat Penjualannya Karena itu memang proses Dari saat Dari Tempat Bahan Sampai ke Tempat tukang jahitnya Dulu gitu Kalau yang misalnya Penjualannya Nanti gue bakalan Mungkin bisa bikinin Apa ya Recapannya Videonya Kalau misalnya masih ada ya Karena kemarin tuh Pas lagi bulan Ramadan Pas lagi jualan tuh Gue sempet Blank aja Untuk ngevideoin Tapi Kayaknya ada beberapa sih Yang gue videoin Saat pengiriman-pengiriman Bener-bener sih masih ada Yaudah Terima kasih udah nonton Jangan lupa di Comment, like, dan subscribe Kalau emang suka Bisa tanya-tanya gue Di komen langsung Atau di DM-DM gue Di Instagram gue Gue pamit Assalamualaikum Bye